Kalau itu tidak mengganggu konsentrasi Anda, silakan. Sekarang mengganggu enggak? Sedikit mengganggu. Ya, setidaknya perhatian Anda akan lari ke sakit itu kan. Berarti saat itu perhatian Anda sudah lari sama objek Anda. Nah, di sini jadi sebaiknya ganti. Karena di sini kita ingatkan lagi, kita komitmennya adalah memperkuat konsentrasi. Jadi kita harus bagaimanapun caranya untuk memperkuat konsentrasi. Terus seperti itu. Jadi untuk posisi sakit sebaiknya ganti kalau itu sudah mengganggu konsentrasi Anda. Karena rasa sakit pasti akan, kalau yang belum terlatih, itu akan bikin pikirannya lari dari objek. Kalau sudah lari, berarti saat itu pikiran Anda sudah tidak terus menerus sama objek itu. Jadi nanti Anda ganti saja ya Pak, kalau memang ini. Jadi sekali lagi, bagaimana memperkuat konsentrasi? Konsentrasi itu fokus sama satu objek. Untuk memperkuatnya, fokus sama satu objek terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Ini paham, dimengerti ini ya, prinsipnya gitu. Jadi kalau Anda sudah misalnya pikirannya, tahu pikiran yang lain, berarti saat itu pikiran Anda sudah lari ke objek itu. Berarti pikiran Anda tidak terusan di objek, berarti sudah lari. Berarti Anda tidak berkonsentrasi saat itu. Bikin kebiasaan itu, balikin lagi ke nafas. Karena bagaimanapun pikiran kita terbiasa ngambil banyak objek. Ya tidak? Pikiran kita terbiasa ngambil banyak objek. Itu kebiasaan kita. Sekarang kita lagi coba membiasakan pikiran kita untuk hanya fokus sama satu objek. Kebiasaan yang lama akan melawan, bisa dibilang akan keluar. Ini wajar. Tapi inilah namanya latihan. Inilah namanya, apa ya, seninya meditasi. Pikiran muncul, Anda tarikin lagi. Muncul, tarikin lagi. Seperti itu. Ini seni-seninya meditasi. Seperti itu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya yang tanya nih. Silahkan. Terima kasih kepada Bantek diberi kesempatan. Saya mau tanya, pada saat kita meditasi jalan, apakah fokus kita ke nafas atau ke perhatikan ke langkah? Yang seperti saya bilang tadi, posisi duduk, berbaring, berjalan, ataupun berdiri, tetap fokus di nafas. Tetap fokusnya di nafas. Berarti kita tidak perhatikan langkah kaki kita, hanya nafas saja. Karena di sini kan kita mulanya dari anapanasati. Berarti objek Anda semua adalah nafas. Dan kita sedang memperkuat konsentrasi. Nah, jadi posisi apapun, berusaha untuk terus mengamati nafas. Terima kasih, Bantek. Saya mau lanjutkan pertanyaan tadi. Lalu hubungannya sama mata kita melek atau tutup, bagaimana Bantek? Melek ataupun tertutup, tetap diusahakan untuk terus di nafas. Untuk terus di nafas. Tapi bagaimanapun akan ada perbedaan ketika Anda membuka mata ataupun menutup mata. Jelas menutup mata lebih mudah untuk konsentrasi di nafas. Karena membuka mata, mata kita akan menangkap banyak objek. Benda-benda di sekitarnya. Tapi usahakan untuk terus di nafas. Seperti itu. Mata Anda ke bawah, tetap di nafas. Usahakan kesadaran Anda, usahakan ke nafas. Seperti itu. Tapi bagaimanapun, ketika Anda membiasakan untuk begitu meditasi jalan terus di nafas, ini akan membantu meditasi duduk Anda. Sesi berikutnya, kebiasaannya terus berlanjut. Kebiasaan yang terus berlanjut ini akan membantu sesi berikutnya. Bagaimanapun, ketika Anda meditasi berjalan, dengan membuka mata, akan banyak pikiran yang muncul. Pikiran itu muncul. Sehingga karena banyak objek yang kita pegang. Pikiran yang kasar-kasar akan muncul. Ketika pikiran kasar itu muncul pada saat meditasi jalan, kemungkinan waktu meditasi juduk, pikiran itu sudah tidak muncul lagi. kemungkinan. Makanya kenapa meditasi jalan bisa membantu sesi meditasi duduk berikutnya. Seperti itu. Anda bisa berapa lama, Pak, di nafas? Bisa konsentrasi di nafas? Ya. Berapa lama kira-kira? Payah, Bante. Payahnya berapa lama? Lima menit? Ada? Ya, bisa. Kira-kira. Lima menit? Saya masih cari bentukannya. Oke. Jadi, usahakan lima menit, Pak. Usahakan lima menit. Anda harus punya target. Minimal lima menit bisa konsentrasi di nafas. Oke. Daripada enggak sama sekali. Karena nanti Anda akan merasakan manfaatnya konsentrasi. Oke. Ada lagi? Oke. Tadi saya merasakan disini ada dunyut. Apa itu, Bante? Oke. Enggak ada masalah. Itu normal. Itu normal mungkin bisa saja aliran darah atau bisa juga terasa detak jantung, denyut jantung di sana. Enggak ada masalah. Objeknya di luar biasa atau nafas? Ya. Pada saat apapun sensasi yang muncul, apapun sensasi yang muncul, Anda harus abaikan. Jadi, anak-anak saat ini seperti penjaga gerbang, prinsipnya. Jadi, kalau penjaga gerbang kan orang lewat, keluar, masuk, enggak peduli. Yang taunya dia hanya orang keluar, orang masuk. Dia enggak akan ngikutin orang masuk sampai kemana, enggak ngikutin orang keluar sampai kemana Anda. Dia hanya fokus yang masuk saja. Itu kalau yang enggak ada, cetek, 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 satu, dua, tiga, gitu aja kan. Dia cuma fokus yang masuk keluar saja. Saat itu pun Anda hanya fokus ke nafas saja. Sensasi apapun yang muncul, jangan pedulikan. Tetap saja di nafas. Berapa lama Anda bisa di nafas, Pak? Kadang lama, kadang cepat. Kadangnya berapa lama? Kira-kira. Di atas 10 menit? 5 menit lebih. Oke. Usahakan Anda sesi berikutnya minima 5 menit lagi. Minimal 5 menit lagi atau kalau bisa tambah 5 menit. Karena bagaimanapun, kualitas konsentrasi akan menentukan kemajuan dalam meditasi Anda. Oke. Di sini diperlukan canda, keinginan untuk maju. Keinginan. Canda itu keinginan kuat untuk maju. Tanpa ada keinginan untuk maju, meditasi Anda enggak akan improve. Jadi di sini ada diperlukan keinginan untuk mengetahui objek selama mungkin. Faktor pikiran, faktor mental canda ini diperlukan. Jadi Anda harus punya canda ini seperti niat. Tapi niat itu kan cetana. Cetana ini beda dengan canda. Ini faktor mental yang lain dari pikiran. Ada canda yang akan mengarahkan pikiran. Akhirnya pikiran itu mengetahui objek. Nah ini. Jadi faktor canda diperlukan ini beda sama niat. Jadi Anda harus beda-beda saya mau, saya akan arahkan pikiran saya, saya akan mengarahkan kesadaran saya untuk mengetahui objek. Untuk memegang objek. Nah ini diperlukan. Jadi Anda harus perkuat ini. Dengan begitu Anda akan melihat perubahannya. Anda perubahan, pikiran Anda akan ada seperti energinya gitu. Untuk terus untuk mengamati objek. Ini perlu diingat ya. Jadi penting. Kalau yang memang mau keinginan maju. Tapi beda sama memaksa beda. Ini beda. Beda dengan wiria beda. Canda. Nanti dengan canda semangat Anda akan ada. Se-energi pikiran Anda akan ada untuk terus mengamati objek. Canda, faktor canda ini penting. Ada lagi? Bante, bagaimana cara mengatasi ngantuk sama pikiran berkelana? Ya, tadi kan sudah disebutkan kalau ngantuk. Satu faktor juga adalah untuk memperkuat canda. Keinginan untuk mengetahui objek harus kuat. Itu satu. Berikutnya, secara fisik Anda bisa gosok-gosok telinga Anda. Gosok-gosok wajah Anda gitu. Misalnya biar jadi panas. Kalau sudah ngantuk berat. Ya, terus Anda buka mata. Buka mata sedikit. Untuk melihat ada cahaya gitu. Karena dengan melihat cahaya pikiran Anda akan lebih fresh. Berikutnya Anda bisa berdiri. Berdiri atau berjalan. Kalau berjalan, masih ngantuk juga Anda bisa cuci muka. Cuci muka, tidak ingin ngantuk juga ya. Anda mungkin minum sesuatu lah. Minum yang bikin segar, kurang minum. Kalau masih ngantuk juga ya Anda harus tidur. Tidur sebentar. Misalnya 5 atau 10 menit. Jadi naps gitu. Nah itu bisa. Seperti itu. Tahapan. Dan juga posisi duduk mempengaruhi. Jangan bongkok. Bagaimanapun ngantuk itu karena otak kita kekurangan oksigen. Nah, proses ngantuk itu. Jadi usahakan dengan tegak energi di tubuh kita akan lancar. Pasukan oksigen juga akan bisa lancar ke otak. Itu salah satu caranya. Nanti disesuaikan saja yang mana yang cocok dengan Anda gitu ya. Untuk mengembara, pikiran mengembara. Anda bisa pakai metode menghitung. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Kalau menghitung 1 sampai 8. Menghitung 1 dengan 8. Cahaya lampu maksudnya? Ya, ini kan tadi dihidupkan, terus dimatikan. Kita kan terkena pengaruh. Ah, oke. Kadang ada beberapa meditator yang tidak terpengaruh. Kadang juga ada yang berpengaruh. Nah, posisi gelap ada yang cocok dengan posisi mati lampu. Ada juga yang tutup lampu gitu. Misalnya buka lampu. Tapi lebih baik sih tutup lampu itu akan lebih baik. Anda bisa berapa lama fokus di nafas? Kira-kira 10.15 ya. Oke, good. Berikutnya coba tambah 5 menit. 5 menit kita jadi 20 menit. 25 menit ya. Oke, coba lagi. Ada lagi? Ada lagi? Meditasi. Ini masuk dalam tinamida, malas dan lamban. Nah, ini masuk dalam pancaniwarana. Pancaniwarana halangan dalam meditasi. Kita salah satunya dengan merenung bosan. Kenapa bosan meditasi? Jadi, Anda harus satu, bikin rasa tertarik sama meditasi Anda. Sama objek meditasi Anda. Ini memang tidak gampang. Karena objek meditasi ini tidak berwarna. Tidak berbentuk. Dan sangat tidak menarik. Dan sangat membosankan. Benar tidak? Kalau lihat TV, 2-3 jam juga depan TV, nonton sinetron. Oke, apalagi drama Korea. Wah, ibu senang ini. Tapi objek meditasi tidak berwarna. Ini sangat membuasankan. Tapi, kita harus pahami. Bahwa kita bermeditasi. Oke, kita mengamati nafas selama ini. Hanya untuk menuju kematian. Benar tidak? Kita hidup kan hanya menunggu mati, kan? Benar tidak? Itu hanya, kita bernafas selama ini hanya untuk mati. Tapi sekarang, Anda di sini, kalau Anda mengetahui prinsip dari meditasi, Anda mengamati nafas sekarang untuk menuju tanpa kematian. Kenapa? Dengan latihan meditasi, dengan mengamati nafas, Anda akan membentuk konsentrasi. Dengan konsentrasi yang Buddha bilang, seseorang yang memiliki konsentrasi akan bisa melihat dhamma sebagai mana adanya. Anda akan bisa merealisasikan nibbana. Apa nibbana itu? Terbebas dari penderitaan. Apa terbebas dari penderitaan? Tanpa kematian. Deadlessness. Anda begitu mencapai nibbana dengan konsentrasi, Anda akan menuju tanpa kematian. Artinya, tidak akan ada kelahiran lagi. Artinya, tidak ada kelahiran lagi berarti Anda tidak akan mengalami kematian lagi. Karena tidak dilahirkan, pasti tidak ada kematian. Nah, makanya ketika saat sekarang Anda mengamati nafas, Anda menuju tanpa kematian. Walaupun belum mengalami tanpa kematian, tapi Anda sedang menuju tanpa kematian. Anda sudah merubah kebiasaan Anda sebelumnya yang mengamati nafas hanya untuk menunggu kematian. Anda bernafas hanya untuk menuju kematian. Sekarang Anda bernafas dengan mengamati nafas, Anda sedang menuju tanpa kematian. Seperti itu. Perenungan itu salah satu perenungan. Akhirnya, dengan begitu mungkin Anda akan semangat untuk mengatasi rasa bosan. Jadi, pengertian ini penting untuk dibentuk, untuk mengatasi rasa bosan. Dan banyak perenungan yang lain, banyak perenungan yang lain tentang manfaat meditasi yang lain. Itu salah satunya untuk memunculkan Sang Wiga. Mungkin itu. Ada lagi? Perlukah kita menentukan objek bisa di kanan, bisa di kiri, atau kita menentukan hanya satu tempat saja? Posisi kanan atau kiri itu tidak terlalu penting. Yang penting saat itu Anda mengetahui nafas. Bisa saja waktu meditasi terasa di kiri, bisa juga terasa di kanan, atau kedua-duanya. Itu variasinya. Jadi, yang penting adalah saat itu Anda mengetahui nafas saja, Pak. Itu yang paling penting. Jadi, bisa di kiri, atau di kanan, atau kedua-duanya, tidak ada masalah. Seperti itu. Jelas ya, Pak? Silahkan tanyakan hal-hal yang kecil-kecil, yang kira-kira sepele, itu dalam melatihan meditasi bisa tidak jadi sepele? Yang saya bilang, oh ternyata ini tidak bisa. Padahal kita, oh tidak pentinglah pertanyaan ini. Kadang seperti itu. Jadi, ada yang bilang, kalau isinya interview, mending kalau sudah ada progresnya saja baru interview. Bagaimana mau progres kalau dia tidak mau interview? Sebenarnya, bagaimana kita mau bantu, sebenarnya ada kesulitan apa, kalau dia tidak cerita, ada masalah apa, sebenarnya gitu. Nah, ini. Ya. Komenitasi tadi kan, Bante bilang, hitung sampai delapan kali. Nah, sebelum sampai delapan kali, pikirannya sudah langsung melayang. Itu hitungannya mulai dari satu lagi atau delapan? Anda harus ulang, harus ulang lagi dari satu. Jadi, yang seperti saya bilang, tidak cuma sekedar menghitung. Nafas masuk, nafas keluar, Anda tahu, baru hitung satu. Nafas masuk, nafas keluar, tahu, hitung dua, tiga, empat, seperti itu. Jadi, ketika sudah lari, Anda harus balik lagi satu. Terus delapan, satu, delapan, seperti itu. Berarti Anda harus perkuat, perkuat kualitas konsentrasi Anda di situ, jangan sampai lari. Tapi, tidak ada masalah, coba lagi. Coba lagi seperti itu, sampai Anda nanti dapat polanya. Oh, seperti ini. Ini yang disebut seninya meditasi. Jadi, jangan merasa gimana-gimana. Coba lagi saja ya, Cik. Kalau kita mampu duduk lama nih, terus kan lama-lama kayak tubuh enggak terkendari. Maksudnya itu, tubuh itu kita kan pertama tegak ya. Lama-lama, kalau kita itu kan kayak kita mulai kehilangan tubuh kan. Terus, tubuhnya membengkok badannya, kepalanya juga. Itu apakah kita ikutin atau kita lawan supaya tetap lurus? Usahakan untuk menyadari posisi tubuh. Usahakan posisi kita tegak. Usahakan ke sana. Karena kalau bungkuk, nanti banyak kendalanya nantinya. Anda bisa jadi ngantuk. Dan juga, kalau posisi bongkok, lama-lama, kalau untuk jangka lama, itu enggak bagus. Otot Anda akan kebentuk nantinya kalau jadi kebiasaan. Tapi, ketika Anda nanti sudah punya konsentrasi, sebenarnya tubuh Anda akan tegak dengan sendirinya. Biasanya seperti itu. Karena konsentrasi, dengan konsentrasi yang kuat, konsentrasi itu akan menghasilkan materi yang namanya cita jarupa. Dan cita jarupa ini akan tersebar ke seluruh tubuh. Dan dengan penyebaran cita jarupa itu ke seluruh tubuh, itu membantu kita untuk memudahkan bermeditasi dengan posisi yang nyaman. Makanya, ketika orang punya konsentrasi, dia akan bisa duduk lama. Tidak ada gangguan secara fisik. Dia akan nyaman, duduk dua jam, tiga jam, sekali duduk, enggak ada masalah. Karena dia punya konsentrasi. Dan konsentrasi itu menghasilkan materi yang baik. Kalau ilmuwan bilang, pikiran yang baik akan menghasilkan molekul yang baik. Istilah saintis molekul. Tapi kalau dalam meditasi, Buddha bilang, itu cita jarupa, itu kalapa. Kalapanya tersebar ke seluruh tubuh. Akhirnya bikin dia nyaman. Itu materi. Seperti itu. Makanya, Anda perlu konsentrasi yang kuat, agar Anda nyaman. Makanya Anda bisa tahu kan, ketika banyak pikiran mengembara, kaki Anda mulai sakit kan. Nah, karena tidak punya konsentrasi. Di situ masalahnya. Jadi, untuk bisa nyaman, Anda harus perbaiki kualitas konsentrasi Anda. Itu kuncinya. Ini prinsip dasarnya seperti itu. Penting untuk memperkuat kualitas konsentrasi. Saya enggak akan pakai kata mengembangkan. Karena ini bias. Saya akan pakai kata, perkuat konsentrasi Anda. Perkuat kualitas konsentrasi Anda. Kalau kita pakai istilah dengar perkuat, kita akan tahu bagaimana caranya. Kalau mengembangkan, rasanya gamang. Misalnya di sini. Enggak jelas. Makanya development saya lebih pakai, perkuat konsentrasi. Ini akan lebih, lebih bisa dipahami maknanya. Di sini. Ada lagi mungkin pertanyaan terakhir? Last question. Jom berapa? Pertanyaan terakhir deh, kalau ada. Bante, kenapa kalau tutup mata kayaknya lebih pikiran, lebih kemana-mana ya? Kalau buka mata kan, ada kayak, ngelihat sesuatu, kayaknya bisa lebih konsen malah. Ketika pikiran, karena kebiasaan kita menangkap berbagai macam objek. Karena balik lagi, pikiran kita terbiasa mengambil banyak objek. Jadi prinsipnya gini, ketika indera dibuka, indera mata akan menangkap objek. Juga, objek itu akan juga ada di pikiran. Begitu juga indera teringa menangkap objek, itu pun akan ada di pikiran. Jadi, lima indera yang kita punya, mata, telinga, hidung, lidah, sama sentuhan, itu pun akan punya objek masing-masing. Objek itu juga akan muncul di pikiran. Ketika mata ditutup, pikiran akan memunculkan objek. Itu karena kebiasaan di samsara. Kita punya kebiasaan memunculkan itu. Samsara habit di sini. Jadi, Anda bisa paham sekarang bahwa pikiran kita terbiasa mengambil banyak objek. Itu kebiasanya muncul. Makanya saya bilang ini wajar. Dan kita perlu melatih untuk hanya mengetahui satu objek saja. Sekarang Anda sedang melatih itu. Nanti Anda akan bisa paham pikiran yang hanya mengambil satu objek saja, manfaatnya seperti apa, itu akan Anda, Anda akan tahu. Bagaimanapun, logikanya, kalau misalnya bak, satu bak, bak isi air penuh, kalau punya lubang lima, kalau dibuka semua lubangnya, airnya akan cepat habiskan. Benar tidak? Dibuka semua lubangnya. Tapi kalau cuma satu lubang saja yang dibuka, airnya mungkin habis tapi perlu waktu. Benar tidak? Begitupun pikiran Anda, ketika Anda membuka semua objek indera Anda untuk melihat semua, energi pikiran Anda akan cepat terkuras. Tapi kalau Anda hanya melihat, berusaha mengarahkan pikiran dari satu objek, energi pikiran Anda akan semakin ngumpul, akan semakin kuat. Nah, pikiran yang penuh energi ini akan bisa memudahkan untuk berkonsentrasi. Nah, karena itu kita perlu untuk misalnya hemat energi di sini. Dengan meditasi sebenarnya hemat energi pikiran kita supaya energi pikiran kita ngumpul. Dengan energi yang kuat, nanti Anda akan merasakan bagaimana rasanya. Oke? Oke, cukup ya untuk kali ini. Nanti sore ada sesi berikutnya. Usahakan tetap noble silent, terus fokus di nafas, perkuat kualitas konsentrasi Anda. Silahkan selamat berjuang lagi. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.